Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Technoware Jadi video kali ini Saya sell Mengenai cara penggantian LCD HP lagi ya Jadi kebetulan ini HP punya Ponakan saya Jadi kemarin minta bantuan saya Diganti LCD nya Jadi LCD nya itu Ambiar Nah ini Parah banget ya bisa dilihat Ini sih mati ya Jadi kemarin saya coba Cess Nyala tapi Buat dimatiin udah gak bisa Karena LCD nya itu udah Rusak total Udah Gak bisa Dissentuh secara normal Nah ini udah saya belikan LCD barunya ya Sebenernya sih saya juga bukan Tukang service HP ya Tapi karena saya memang orangnya kebetulan suka Di IG atau takutik sendiri Harus siap ya dengan segala resikonya Ya mudah-mudahan nanti Hasil Seperti apa langkahnya Simak video berikut Langkah pertama Jadi yang harus kita lakukan adalah Membuka Big case ya Atau casing belakang dari HP ini Ini cukup rapat ya Tapi bisa kita buka Jadi kita cari celah Yang paling gampang Yang paling gampang Ini biasanya di bagian Bawah sini ya Oh iya Satu lagi Jangan lupa dilepas Sim card nya dulu ya Ini belum saya cek Sim card nya udah dilepas belum Kita lepas dulu Ternyata udah dilepas ya Oke kita lepas dulu aja Lanjut kita lepas Bag case nya Saya coba mulai dari ujung ya Bisa pakai kuku Atau bantuan Pinset yang tipis ya Saya coba pakai kuku dulu aja Nah ini udah Buka dikit Tinggal kita urut Secara mutar pelan-pelan ya Santai aja yang kerjainnya Mutar Nah Nah Ini sudah Bag case Sudah kita Lepaskan ya Nah bisa dilihat Disini ada Beberapa Bawah plus ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Ini kita lepas dulu Karena nanti Langkah selanjutnya Kita harus Melepas baterai Tanem ini ya Karena Fleksibel dari LCD ini Ketutupan sama Baterai ini Sekarang kita lepas Scrub nya dulu Ternyata Bautnya ada Sebelas ya Jadi tadi saya bilang Enam tuh Yang bawah ini Nah Yang atas ini Yang dipastik hitam ini Ternyata jadi satu ya Jadi Totalnya ada 11 Sekarang kita lepas Nah ini Yang soket kamera depannya Hati-hati ya Kita taruh sini dulu Kita sinjirin Nah selanjutnya Nah ini Soket Dari baterai ini ya Ini kita lepas dulu Nah ini Nah ini Soket baterai nya Nah ini nanti Soket LCD nya Kita lepas Situasinya dulu Selanjutnya Kita tarik ini ya Dari Situasi iju ini Biar baterai nya terlepas ya Yang kuat ya Nah Nah kalau yang sisi ini udah terlepas Ini kan Fleksibel LCD masih ketutup Isolasi baterai ya Lanjut yang sisi sini Kita tarik yang kuat Nah copot Nah intinya ini dilepas ya Nah 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 Ini Soket LCD nya udah kita lepas Lanjut kita lepas Dari bagian depan ya Jadi caranya Kita panasin dulu ya Kalau Yang di counter mungkin pakai Blower atau Hit gun ya Karena saya dirumah DIY seadanya Jadi saya pakai Air dryer ya Ini yang sering saya buka Buat buka Mika-mika lampu ya Setelah pemanasan dirasa cukup Jadi kita coba cari celah lagi ya Dari pinggiran LCD ini Bisa pakai Pisau cutter Atau Ini ya Saya biasanya pakai bantuan Mika tipis ini ya Ini Biasanya dibungkus-bungkus Kemasan Apa ya Saya coba Buka celah dulu Nah Biar kebuka celah Lanjut kita masukkan Mika nya ini tadi ya Nah Tujuannya Pakai mika fleksibel ini Biar Sisa-sisa lem Dari LCD nya itu Bisa kita Angkat ya Secara mudah ya Kalau pakai cutter juga bisa Tapi itu ya Resiko takutnya nanti lecet Atau ada fleksibel Apalagi Nanti kepotong ya Jadi lebih baik pakai Mika fleksibel seperti ini Nah ini karena LCD nya udah Hancur hampir total ya Jadi Nah Kita kelihatan kan Nah Jadi Sudah banyak pecahnya ya Nah ini udah kebuka ya Nah ini ada sisa lem lainnya Terus sabar ya Yang penting teman-teman pelan-pelan aja Nah Nah ini masih ada lem di pojok-pojokan Nah ini LCD bekasnya ya Hancur parah Kemudian kita siapkan LCD barunya ya Nah ini saya udah beli Ini saya beli Online ya Jadi Harganya ya variasi ya Tergantung teman-teman Mau yang ori Apa yang OEM juga ada ya Ini saya beli yang ori ya Jadi kalau teman-teman mau beli Silahkan ya Searching harganya Sebelum LCD kita pasang Jadi Step selanjutnya Kita bersihkan Sisa-sisa lem LCD yang terdahulu ya Nah ini bisa dilihat Di Sekeliling pojok-pojokan ini Banyak Bekas lem-lem bekas ya Nah Ini kita Bersihkan dulu ya Bisa pakai katar Atau pakai UBN PP yang kecil Biar nanti Lem yang baru nanti Menempel secara sempurna ya Tujuannya ya Nah setelah Sisa lem bersih Lanjut kita pasang LCD-nya ya Jadi siapkan dulu lemnya Saya Pakai lem ini T7000 ya Seperti yang sudah saya pakai Di video sebelumnya Ini LCD barunya Nanti Kita oleskan Dikit-dikit aja ya Di pinggir ini Jangan sampai Belepotan Biar hasil pemasangannya rapi Lepnya tipis aja ya Nah ini lem LCD-nya udah rata ya Di sekeliling Ini casing Apa tulang yang hitamnya Sekarang lanjut kita pasang LCD-nya ya I've been I've been All around The globe Trying To protect Your soul We are heroes Tonight We will fly Above the sky We are heroes Tonight Yeah We are heroes Tonight Kita balik aja Biar Semua lemnya Merata ya Nanti kalau sudah Biasanya Saya karetin ya Biar nanti Sampai mengering itu Permukaan LCD Benar-benar Rapat Sehingga lemnya Mengering secara Merata dan sempurna ya Jangan lupa Pasangkan kembali Sukit LCD-nya ya Pastikan pas Seperti ini Ini nanti Empat baterai Sekarang lanjut Pasang baterai Soket konektor Baterainya Dipasang lagi Jangan lupa juga Kemudian Kita pasang Ini ya Besi sama kamera Utamanya Tadi ya Sekarang lanjut Sampai Sampai TikTok selamat menikmati nah ini udah berfungsi normal ya Alhamdulillah jadi kemarin memang baterainya benar-benar sampai low ya sampai benar-benar habis mau dematiin juga nggak bisa karena LCD-nya memang udah berantakan banget nggak bisa dipencet sama sekali ini saya cari baru masuk 1% ya nah ini udah selesai saya charger udah 100% ya sekarang kita tes dulu apakah berfungsi normal ini slide kanan kiri normal semuanya ya atas bawah juga berfungsi dengan baik sangat sensitif ya responsif nggak ada nge-like sama sekali Alhamdulillah ya berfungsi normal kembali tes kamera juga normal ya tajam ya oke mungkin sekian dulu ya tutorial yang dapat saya bagikan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Technoware